Selamat menikmati Selamat menikmati Tapi ketika di tengah-tengah sholat Iqomah dikumandangkan Maka segera dia keluar Tanpa harus salam kanan ke kiri Tidak, langsung dia selesaikan keluar Meskipun belum selesai Satu rokaat lagi, baru dapat satu rokaat Keluar, kemudian masuk Kedalam sof dan Takbiratul ihram bersama imam Nah apabila seorang masuk ke masjid Kemudian dia langsung Duduk tanpa tahiyatul masjid Maka ini kembali kepada Hukum apakah tahiyatul masjid Wajib atau sunnah Kalau kita mengikuti pendapat jumhur ulama Bahwa tahiyatul masjid adalah sunnah hukumnya Maka dia tidak berdosa Akan tapi dia tidak mendapatkan Pahala tahiyatul masjid Masjid Hada Wallahu alam Terima kasih telah menonton!